Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini kita akan praktek asuhan persalinan normal Tujuan dari praktek ini adalah Mahasiswa mampu mendemonstrasikan pertolongan Persalinan kalah 1, kalah 2, kalah 3, dan kalah 4 Persiapan alat Pertama, siapkan parteset Isi parteset adalah Klem poker, gunting tali pusat, gunting episiotomi, setengah poker, kateder melaton, benang tali pusat, artari klem, pinset anatomis Kemudian, hekting set berisi Null powder, nut hekting, gunting lurus, pinset cirur gris, dan cat guard chromic ukuran 0,3 Alat selanjutnya yaitu Lalu, hand scrub dalam wadah Kemudian, perlengkapan lain adalah Selimut bayi, serta gelang identitas bayi Sebelum melakukan Akan membantu persalinan ibu siap ini Apakah ibu sudah ingin mengejar? Ya, saya sudah mengejar Ya, saya periksa dulu ya bu, apakah sudah ada pembukaan lengkap atau tanda-tanda persalinan? Kita pastikan apakah anda ada tanda-tanda persalinan yaitu tanda gejala kalah dua Pertama, doran Kedua, teknus Ketiga, perjol Dan keempat, luka Doran adalah dorongan ingin menerang Ibu sudah ingin mengejar Kemudian, yang kedua teknus Tekanan pada anus Kita lihat apakah anus sudah terlihat bertekan oleh bayi Kemudian, yang ketiga Perjol Apakah peribium sudah menonjol Dan, yang keempat Apakah vulka Apakah vulva sudah membuka? Setelah kita periksa Ternyata, sudah ada tanda-tanda persalinan kalah dua Maka, kita persiapkan alat terlebih dahulu Ibu, sudah ada tanda-tanda persalinan Ibu, sementara jangan mengejar dulu Saya persiapkan alat, ibu Kemudian, yang kita lakukan adalah Menyiapkan pertolongan persalinan Pertama, memastikan pelengkapan alat pertolongan persalinan Dengan mematahkan ampul oksitosin Dan memasukkan spray 3 cc Kedala pada kakuset Kemudian, kita memakai Atau alat pelindung diri Pertama, gunakan ketamak plastik Kedua, gunakan pelindung kepala Ketiga, gunakan masker Keempat, gunakan kacamata google Dan kelima, gunakan sepak hubung Setelah memakai APD, gunakan sarung tangan steril atau sarung tangan DTT pada tangan kanan Kita buka dengan tangan yang tidak memudahkan pelindungan material Kemudian, kita masukkan oksitosin ke spray 3 cc Dengan memperhatikan prinsip steril Gunakan one hand Keluarkan udara di dalam spray Masukkan sepak di dalam Siapkan setengah kokan ujungnya Kemudian, tutup kemerin Kemudian, kita dekatkan alat kepasyek Satu set Dan lengkok Sebelum memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin Kita lakukan surpa haji Pertama, bersihkan labia mayor Kemudian, labia minor Kemudian, kita lakukan pemeriksaan dalam Pastikan sarung tangan steril tidak terkontaminasi Jika sarung tangan steril terkontaminasi Ganti sarung tangan steril dengan sarung tangan steril yang lain Jika sarung tangan steril terkontaminasi Ganti dengan sarung tangan steril yang lain Kita periksa porsi tidak teraba Pembukaan lengkap dan penurunan kepala sudah kita rasakan Kemudian, pastikan selakut ketuban sudah pecah Jika selakut ketuban ujung pecah Kita lakukan amniotomi Ujung yang tajam Kita tembalkan ke tangan Kita lakukan amniotomi Ketika tidak ada pemeraksi pada uterus Ketuban sudah pecah Kemudian, kita cek Warna, jumlah, dan bau dari ketuban Ibu, pembukaan sudah redak Persalinan akan dilakukan Sebelumnya, saya periksa denyut jantung jantung dulu ya, Bu Selanjutnya, kita lakukan dekontaminasi pada sarung tangan Ibu, sebelum persalinan Saya periksa denyut jantung jantung dulu ya, Bu Hitung denyut jantung 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 selama 1 menit Ibu, denyut jantung jantung ibu 140 kali dalam 1 menit Pastikan denyut jantung jantung bayi normal Yaitu 120 sampai 160 kali dalam 1 menit jantung 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 Ibu tarik nafas Melewati hidung, tarik nafas Tahan, baru mengejan Ya bu ya Selama belum ada kontraksi, ikutlah kembali dulu Nanti kalau sudah ada kontraksi Ibu benar-benar mengejan Dengan kekuatan penuh Supaya bayinya cepat keluar ya bu Ibu ingin ditemani oleh siapa Selama persalinan ini Ibu atau sama suami Ditemani ibu Saya panggilkan ibu ya Setelah kita tawarkan Saat persalinan Ibu ingin ditemani dengan orang yang terdekat Misalnya orang tua, metua Atau suami Kemudian kita ajarkan orang terdekat Yang menemani ibu untuk membantu Saat proses persalinan Apakah ibu sudah merasakan kontraksi di perut? Belum Jika ibu belum merasakan kontraksi Ibu bisa berjongkok atau jalan Jika ibu tidak merasakan kontraksi di perut Ibu bisa berjalan Berjongkok atau mengambil posisi nyaman Jika ibu sudah merasakan kontraksi di perut